Intro Laksamana TNI Yudho Margono dan Mertia Hafid meninjau pelaksanaan serbuan vaksin terhadap masyarakat maritim sekitar belawan. Kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan instruksi Panglima TNI untuk melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 TNI ke wilayah 34 provinsi secara serentak dan masif di wilayah kerja masing-masing. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kasal dan Ketua Komisi 1 DPRI selama di belawan yaitu meninjau pemberian vaksin terhadap 2.000 masyarakat nelayan dan pemberian sembako terhadap 2.000 nelayan serta peninjauan fasilitas yang dimiliki lantamal 1 belawan. Selain itu, Ketua Komisi 1 DPRI menyampaikan bahwa Komisi 1 DPRI sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kasal yang telah melaksanakan kegiatan positif ini. TNI AL Lantamal 1 belawan sudah menggelar vaksinasi masal di beberapa tempat di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Kali ini TNI AL Lantamal 1 belawan menargetkan 2.000 orang masyarakat maritim, terutama nelayan sekitar belawan, agar mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi, disiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator. Sebanyak 9 tim, 1 tim dari Dinas RSAL Komang Makes, dan masing-masing 2 tim Kodam 1 Bukit Barisan, 1 tim Laut Suwondo, dan 1 tim dari Poldasu, 1 tim dari Puskesmas Sicanang, dan 1 tim dari RSU ESHMUN. Kita tunda dulu semuanya konsentrasi yang saya perintahkan untuk melaksanakan vaksinasi, karena merupakan program pemerintah yang harus kita laksanakan, sehingga untuk kami latihan-latian yang tingkatnya besar, kita tunda dulu semuanya konsentrasi untuk melaksanakan vaksinasi ini. Kita menyaksikan sekali lagi sinergitas, tidak hanya sebuah jajaran angkatan laut yang hadir, tapi pemerintah provinsi, pemerintah kota Medan, TNI dan Polri, DPN, kita semua kompon masyarakat yang hadir. Bapak-Ibu hanya dengan ini, hanya dengan kebersamaan, kolaborasi sinergitas, kita bisa melawan pandemi. Dari Belawan Sumatera Utara, Perseruan Sitorus mengaporkan. Terima kasih telah menonton!